Pria asal Bras Pagi Tanah Karo, Sumatera Utara ini merupakan salah seorang seniman yang peduli terhadap pelastarian lingkungan. Berkeliling ke lokasi-lokasi pembuangan sampah, sudah menjadi kesariannya. Tujuannya hanya untuk mengumpulkan plastik-plastik bekas untuk bahan lukisannya. Tahun 2016, saya awali melukis dengan limbah plastik. Kegiatan saya meliputi bidang lingkungan hidup, terutama dalam hal pemanfaatan limbah plastik, edukasi anak-anak pedalaman, organic farming, dan home industry atau industri kreatif. Plastik-plastik yang sudah dikumpulkan kemudian ia pakai sebagai pengganti cat untuk mewarnai lukisannya. Inspirasi dasar untuk melukis dari limbah plastik ini lebih kepada sebab banyaknya sampah di Indonesia ya, kemanapun kita pergi sangat mudah untuk menemukan sampah. Jadi sebab itulah saya ingin mencoba memanfaatkan limbah tersebut, ya setidaknya bisa mengurangi sedikit dampak sampah. Sudah bertahun-tahun, Edi biat menyuarakan polestarian lingkungan di seluruh Indonesia. Salah satu ujianannya adalah bersama para mahasiswa di Palangkaraya ini. Saat ini sudah ada beberapa teman mahasiswa-mahasiswi Palangkaraya yang turut serta. Jadi cara saya untuk bisa melibatkan mereka itu, ya salah satunya adalah dengan berkarya. Kita memberikan contoh buat mereka agar mereka memiliki ketertarikan untuk ikut dengan kita. Ya baik itu memungu sampah, baik itu membantu kita juga dalam mengedukasi teman-teman yang lainnya atau masyarakat tempat seperti itu. Baginya dengan melibatkan banyak pihak, maka kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan akan merata di masyarakat. Harapan pastinya ya bagaimana kita bisa bersinergi satu sama lain, terutama masyarakat dan pemerintah. Agar bisa sama-sama menjaga lingkungan, terutama dalam hal mengurangi dampak sampah seperti itu. Dan setidaknya sampah bisa kita jadikan uang usaha juga.